Kisah dimulai dengan adegan di mana seorang wanita sedang bekerja di kantornya. Wanita tersebut bernama Moriyama Mikuri. Dia merupakan pekerja kontrak di sebuah perusahaan sebagai pengurus administrasi. Sebenarnya dia adalah seorang magister ilmu psikologi klinis yang berlisensi. Meski begitu, walaupun dirinya lulusan S2, ternyata sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Akhirnya, dia pun bekerja pada bidang yang sama sekali tidak sesuai dengan gelar studinya. Singkat cerita, saat Moriyama sedang makan siang, dia dipanggil oleh atasannya. Ternyata, itu adalah pemberitahuan kalau dirinya diberhentikan. Atasannya bilang kalau perusahaan sedang ada pengurangan karyawan. Kemudian, adegan berpindah menuju rumah bibi Moriyama yang bernama Yuri. Moriyama curhat kepadanya kalau dia menyesal membeberkan gelar pendidikannya. Karena sejak saat itu, atasannya memperlakukannya berbeda hingga akhirnya dia dipecat. Kemudian, Moriyama merasa iri dengan bibinya yang bisa bekerja sesuai keinginannya. Dia benar-benar wanita karir yang sukses dalam pekerjaannya. Sayangnya, hal tersebut membuatnya masih lajang di usianya yang ke-49. Namun, Moriyama tidak terlalu ambil pusing dengan nasibnya sendiri. Dia tetap santai walaupun jadi pengangguran. Karena dia pun berpikir kalau dia menjadi karyawan tetap, dia tidak yakin akan bisa menikmati pekerjaan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, adegan berpindah menuju rumah Moriyama. Dia sedang makan malam bersama keluarganya. Pada waktu tersebut, ayahnya memberitahu kalau kawannya, yang bernama Suzaki, sedang membutuhkan seorang ART. Dia adalah seorang programmer yang cukup sibuk, sehingga tidak sempat untuk mengurusi apartemennya. Ayahnya yang tahu kalau Moriyama sedang menganggur, langsung mengajukannya kepada Suzaki. Dia mengatakan kalau gajinya lumayan besar, yaitu 2.000 yen per jam, waktu kerjanya seminggu sekali, setiap hari Jumat selama 3 jam. Meski kesepakatan ayahnya dan Suzaki tanpa sepengetahuannya, tapi Moriyama menerimanya, mengingat saat ini dia sedang menganggur. Singkat cerita, Moriyama pun mulai bekerja. Dia pun bertemu Suzaki di apartemennya. Suzaki terkejut karena Moriyama jauh lebih muda dari perkiraannya. Suzaki pun memaparkan peraturan yang harus diikuti di sana. Salah satunya adalah, jangan pernah menyentuh barang-barangnya meskipun terlihat seperti sampah. Karena, pekerja-pekerja sebelumnya dipecat disebabkan hal tersebut. Suzaki pun langsung membayar Moriyama di muka. Sehingga jika hari itu dia dipecat, mereka tidak usah repot-repot bertemu kembali. Jadi, itu semacam tes masuk kerja untuk Moriyama. Dan Suzaki akan mengumumkannya melalui pesan. Suzaki pun pergi berangkat kerja, dan Moriyama pun mulai bekerja. Dia pun mentertawakan dirinya sendiri karena tidak ada satupun pelajaran di universitasnya yang terpakai untuk pekerjaannya ini. Adegan beralih kepada Yuri yang sedang makan siang bersama dua asistennya. Pada saat bersamaan, Yuri dan para asistennya mendengarkan sepasang kekasih yang berdebat tentang hubungan mereka. Si wanita ingin segera menikah, tapi si pria tidak mau menikah. Dia mengatakan kalau menikah akan menghambat tujuannya. Hal yang biasanya dia putuskan sendiri, nanti harus diputuskan oleh kedua belah pihak. Namun bukan berarti dia tidak menyukai kekasihnya. Dia hanya tidak ingin menikah. Kemudian, si pria pun pergi untuk kembali bekerja. Yuri dan para asistennya pun tertegun melihatnya. Kemudian, adegan beralih menuju Suzaki yang sedang makan siang di tempat kerja bersama rekan-rekannya. Tidak berselang lama, kawannya yang lain datang. Dia adalah pria yang tadi berdebat dengan pacarnya. Dia bernama Kazami. Mereka pun sejenak mengobrol tentang pro-kontra pernikahan. Kemudian, Suzaki yang diam saja pun ditanya perihal-hal tersebut. Dia pun menjawab kalau menikah adalah hal yang paling tidak mungkin dia lakukan dalam hidupnya. Adegan berpindah menuju Moriyama yang sedang rehat sejenak dari pekerjaannya. Di sana, dia melihat sepasang suami istri sedang bercengkrama dengan anaknya. Hal tersebut membuat Moriyama berpikir untuk menikah. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah dengan menikah dia bisa terlepas dari lingkaran setan mencari kerja? Setelah sadar dari lamunannya, dia kembali bekerja. Moriyama pun membersihkan kursi yang ada di dekatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Moriyama makan malam bersama bibinya. Dia pun sedikit cerita tentang Suzaki kepadanya. Moriyama mengatakan kalau Suzaki adalah orang yang pendiam dan serius. Kemudian, Yuri meratapi nasibnya yang masih lajang di usianya yang tidak lagi muda. Dia mengatakan kalau seharusnya dia menikah saja tanpa pikir panjang. Menurutnya, di usianya saat ini, lebih mudah menjadi wanita bercerai daripada wanita yang belum menikah. Namun dia menegaskan kepada keponakannya kalau dia bahagia dengan hidupnya. Tak berselang lama, Moriyama menerima pesan dari Suzaki bahwa dia berhasil lulus. Dia dan Yuri pun bersuka cita atas keberhasilannya. Moriyama resmi memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Meskipun penghasilan bulanannya tidak terlalu besar, namun dia tetap antusias bekerja. Dia mengatakan, apapun pekerjaannya, dia akan berusaha profesional. Suzaki pun senang dengan kinerjanya. Kemudian, adegan beralih menuju keluarga Moriyama yang sedang makan bersama. Moriyama dikejutkan dengan kabar dari ayahnya yang memutuskan untuk pindah rumah pada akhir bulan ke kota kecil yang bernama Tateyama. Moriyama pun protes karena mereka melakukannya secara mendadak di saat dia baru saja mendapatkan kerjaan. Dia pun bimbang dengan pilihan yang ada. Dia masih ingin tinggal di tempatnya sekarang dan terus bekerja dengan Suzaki. Tapi dia tidak punya cukup uang untuk hidup sendiri. Akhirnya, dia memutuskan untuk ikut bersama orang tuanya. Singkat cerita, waktu kerja pun tiba. Dia baru tahu kalau kotoran yang ia bersihkan di kursi pada minggu lalu adalah makanan burung. Suzaki sengaja menaruhnya di sana. Kemudian, Moriyama memberitahu perihal rencana kepindahannya pada akhir bulan ke Tateyama. Dia meminta maaf kalau dia hanya bisa bekerja hanya sampai akhir bulan. Suzaki pun mengerti. Itu adalah masalah keluarga. Dia juga memuji Moriyama atas kinerjanya yang sangat bagus. Suzaki sangat bersyukur mempekerjakannya. Kalau memungkinkan, dia ingin Moriyama terus bekerja dengannya. Mendengar hal itu, Moriyama mengusulkan kalau dia bisa tinggal di apartemennya. Namun Suzaki menolaknya. Karena dia tidak ingin tinggal bersama seorang wanita tanpa ikatan pernikahan. Secara spontan, Moriyama pun langsung mengajaknya menikah. Lebih tepatnya, kawin kontrak. Jadi dia akan mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Tapi mendapat bayaran. Suzaki pun terkejut mendengarnya. Sampai tak mampu berkata-kata. Moriyama pun akhirnya sadar kalau dia telah berbicara hal yang aneh kepadanya. Dia pun jadi salah tingkah dan menyesali perbuatannya. Gagasan itu muncul gara-gara dia mengingat obrolan bersama temannya waktu dua hari yang lalu mengenai kalkulasi pendapatan ibu rumah tangga jika pekerjaannya digaji. Pendapatan mereka bisa mencapai 3 juta yen dalam setahun. Hal tersebut terbawa ke alam sadar Moriyama. Adegan pun berpindah menuju Suzaki. Rekanya tahu kalau dia sedang memikirkan sesuatu. Suzaki terlihat sangat tidak fokus. Dia pun akhirnya cerita. Tapi tidak terlalu merinci. Tak berselang lama. Atasan Suzaki memberi informasi bahwa ada perubahan spesifikasi dari projek IT yang sedang dikerjakan di perusahaannya. Hal itu membuat kehebohan seisi kantor. Karena itu sama saja membuatnya dari awal. Sedangkan deadline hanya tinggal satu minggu. Hal tersebut membuat seluruh karyawan harus bekerja hampir 24 jam sehari. Beruntung. Pada akhirnya projek berhasil diselesaikan. Dan Suzaki menjadi pahlawan mereka semua. Karena dia yang berperan besar dalam mensukseskan projek tersebut. Singkat cerita. Moriyama pun kembali datang untuk bekerja. Ketika Moriyama memencet bel, Suzaki tidak membukakan pintu. Dia pun mengira kalau Suzaki marah karena saran anehnya minggu lalu. Namun, tak berselang lama, Suzaki pun membuka pintu dan memanggilnya. Ternyata Suzaki sedang sakit parah. Setelah terus bekerja lembur bagai kuda, dia pun akhirnya tumbang. Dia pun menyuruh Moriyama untuk libur terlebih dahulu. Moriyama pun menawarkan bantuan untuknya. Namun Suzaki menolaknya karena dia sedang ingin sendirian. Akhirnya, Moriyama pun pulang. Di rumah, orang tuanya sedang sibuk mengepak barang-barang untuk pindahan. Yuri pun datang untuk membantu. Terlihat, meski sudah tua, tapi ayah dan ibu Moriyama masih sangat mesra. Yuri pun merasa iri kepada kakaknya. Namun Moriyama bilang kalau ibunya pun iri terhadapnya dengan segala kesuksesan dan prestasi yang dia raih. Yuri pun bertanya mengenai pekerjaan. Moriyama bilang kalau Suzaki sedang sakit. Jadi dia libur. Yuri pun menyarankan lebih baik dia membantunya. Karena Suzaki pasti memerlukan banyak hal. Moriyama pun menghubunginya. Benar saja. Suzaki membutuhkan bantuannya. Moriyama pun langsung kembali ke sana. Moriyama pun merawat Suzaki yang sedang sakit. Dia benar-benar perhatian dan memenuhi segala kebutuhannya. Dia menjaga Suzaki sampai larut malam. Kondisi Suzaki pun berangsur membaik. Suzaki sangat berterima kasih kepadanya. Moriyama pun pamit untuk pulang. Namun, sebelum dia beranjak pergi, Suzaki ingin membicarakan hal yang minggu lalu Moriyama katakan. Suzaki bilang kalau Moriyama ingin menikah. Dia pasti akan mudah mendapatkan pasangan. Dia baik, cantik, pintar bersih-bersih. Masakannya pun lezat. Pasti banyak yang menyukainya. Namun, Moriyama mengatakan kalau Suzaki salah sangka. Dia bukan ingin menikah ataupun kawin kontrak. Yang dia maksud adalah, dia hanya ingin terus bekerja dengannya. Dia merasa nyaman bekerja dengan Suzaki meskipun hanya seminggu sekali. Moriyama pun meminta maaf karena telah mengatakan hal yang aneh. Singkat cerita, hari ha untuk pindah rumah pun tiba. Sebelum pergi, dia memberikan sedikit hadiah kepada Suzaki sebagai bentuk permohonan maaf darinya dan ayahnya. Suzaki pun ingin berbicara sebentar dengannya. Dia telah melakukan kalkulasi terhadap gaji harian pekerjaan rumah tangga. Akhirnya, Suzaki pun menawarkan proposal kawin kontrak kepadanya. Karena, kalau dihitung-hitung, pengeluarannya ketika sendiri lebih besar dibandingkan jika ada yang mengurusi rumahnya. Tanpa pikir panjang, Moriyama pun menerima tawaran tersebut. Mereka pun langsung bergegas ke rumah Moriyama untuk memberitahu orang tua Moriyama. Moriyama pun memberitahu hal tersebut kepada orang tuanya. Mereka pun terkejut dengan keputusan anaknya yang sangat mendadak. Yuri yang mendengar hal tersebut pun bereaksi sangat heboh. Dia berasumsi kalau Suzaki telah menghamili Moriyama. Namun, Moriyama langsung menyangkalnya. Akhirnya, mereka pun menyetujui pernikahan tersebut. Moriyama pun tidak jadi ikut pindah bersama orang tuanya. Mereka pun segera menikah. Berita pernikahan Suzaki dengan cepat menyebar di tempat kerjanya. Namun, rekan-rekannya tidak percaya karena hal tersebut begitu mendadak. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena mereka tidak mengadakan pesta pernikahan.